Aksi Nikita Mirzani yang berkali-kali menyentil Najwa Syihab usai jurnalis tersebut mengkritik polisi masih menjadi sorotan publik. Namun, baru-baru ini warganet memergoki bahwa Nikita Mirzani telah menghapus postingannya tersebut. Padahal, sebelumnya Nikita Mirzani begitu berani melontarkan kritikan pedas dan tajam kepada Najwa Syihab pada unggahannya. Tertanggal 16 September 2022, Mbak Nana kenapa sih kok nyolot banget sama kepolisian? Emang Mbak Nana sudah pernah tersakiti seperti saya? Saran dari saya, gimana kalau Mbak Nana komentarin pembangunan Gubernur DKI Jakarta yang sudah habis masa jabatannya? Program pembangunannya udah beres apa belum? Tulis Nikita Mirzani. Akan tetapi, kini unggahan tersebut sudah hilang dari Instagram fax aku Nikita Mirzani. Hal itu pun ramai ditertawakan oleh warganet. Bahkan ada yang menganggap Nikita Mirzani malu karena tak pernah ditanggapi Najwa Syihab. Postingan yang Mbak Nana kemana kok dihapus? Komentar warganet dengan emoji meledek tengkosong nyaring buninya. Dihapus juga, impal warganet lain. Kok kepostingan yang lojokin Mbak Nana dihapus? Kasian deh nggak pernah ditanggepin siapapun karena nggak penting, ledek warganet lain. Alasan hapus postingan menerima banyak hujatan dan ledekan usai ketahuan hapus postingannya. Nikita Mirzani pun mengungkap alasan sebenarnya. Tak hanya itu, ia juga meledek balik warganet yang menertawakannya itu. Rupanya, alasannya adalah karena memang dari awal ia mengaku berniat akan menghapus postingan itu suatu saat nanti. Eh lo gak liat ada hashtagnya hashtag deletesawan. Oh neng lo, antar gue posting lagi kalau dia bikin ulah lagi buhaha. Tulis Nikita Mirzani meledek balik. Terima kasih telah menonton!